Hadapi Irak di perbutan juara tiga Piala Asia U23 jadi satu dari dua peluang tersisa Timnas U23 meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Yang melawan Irak, Timnas U23 ini nilai memiliki peluang untuk menang. Berikut cuplikan wawancara dengan pengamat sepak bola Yusinus Laksana atau Coach Justin yang lengkapnya bisa anda saksikan di akun Youtube Liputan 6 SCTV. Besok kita akan menghadapi Irak di perbutan tempat ketiga. Coach Justin melihat tim ini seperti apa dan juga bagaimana nanti peluang kita Coach untuk bisa bermain di pertandingan besok? Gue sih lebih suka ketemu tim-tim Timur Tengah ya karena mereka lebih ngandarin skill. Jadi tim Timur Tengah itu sangat condong ke Brazil. Banyak sekali skill individu. Seperti yang kita lihat lawan Jordania itu benar-benar skill. Irak ini kalah lawan Jepang 2-0. Jepang kalah lawan Korea. Kita kalahkan Korea. Artinya kita se-level lah. Dalam arti kita bisa melawan. Cuman kembali lagi dengan segala teori, taktika, blablabla. Make sure pemain bisa pegang bola 3 detik dulu lah. That was the problem kemarin lawan Uzbekistan. Tampil terlalu tegang. Sehingga mereka nggak bisa fokus ke teknik dasar. Mereka bekerja keras. Cuman bekerja kerasnya ini tidak imbang dengan ketenangan. Sehingga terjadi kesalahan demi kesalahan. Praktis 90 menit kita main tenang itu cuma 10 menit terakhir kayaknya di babak pertama. Dimana kita masih bisa ngimbangin. Nggak bisa kita teruskan di babak kedua. Itu sebenarnya musuh berat kita sendiri yaitu ketenangan yang tidak bisa kita terapkan dalam sebuah pertandingan sehingga konsentrasi itu buyar. Jadi nggak ada gunanya untuk bahas tactical game plan ini itu kalau kita nggak bisa tampil tenang. Orang sering lupa bahwa kualitas pemain kita ini kualitas Liga 1 dengan 6 pemain dari luar. 17 pemain dari Liga 1. Kedua, orang yang juga lupa bahwa average pemain kita itu isianya baru 20 tahun. Memang ini U23, tapi average 20 tahun. Jadi kalau kita bicara rata-rata pemain 20 tahun, jam terbang itu sangat minim. Mereka itu juga masuk dalam euforia yang terjadi di tanah air. Bahwa seolah-olah mereka unbeatable. Which is good sekarang. Jadi lu ditaruh kembali dengan kedua kaki ke bumi bahwa, hey, my friend, lu itu tim biasa. Lu bisa hebat kalau lu bermain maksimal mungkin sesuai dengan kapasitas lu. Nah, lu harus tunjukkan lagi. Kalau mereka bisa tunjukkan itu, mereka bisa bermain. Tapi kembali lagi, mereka harus bermain as a team. 11-11 harus bagus. 11-11 harus bekerja keras. 11-11 harus turunin ego. Baru mereka bisa bermain. Nah, ini yang gue harapkan terjadi laun irak. Cara membalikan mental team yang kemarin sempat kacau itu gimana, Coach? Jadi, di saat ini tekanan dari publik pun juga harapan, ekspektasi ini tinggi gitu untuk ke Olimpiade? Ini yang bisa mengembalikan itu pemain sendiri, bukan Cintayong. Karena ini muni non-teknis. Ini mereka mengalami drop. Dan harusnya itu bangkit. Itu biasa. Semua tim itu pasti ada dalam, kalau lu lihat piala dunia, turnamen kan sifatnya seperti ini. Bagus-bagus-bagus. Tiba satu match saja turun, kalah, out, hilang. Itu biasa. Tapi ada juga kayak Argentina, match pertama kalah lawan Saudi, naik-naik, naik, naik, nge-pick, jadi juara dunia. Nah, semoga pemain-pemain ini sadar. Jadi, untuk gue, setelah Uzbekistan satu hari recovery, hari kedua murni non-teknis, nggak usah bahas bola, bicarain hari ketiga, jalanin game plan. Udah that's it, hari keempat kita main. Secara permainan, kita sempat bahas kemarin, Coach. Peak-nya kan, kalau kita lihat timnas kita ini, saat melawan Yodania, di mana hampir sempurna permainan kita. Lalu kemarin di Korea Selatan, sempat turun, dan kemarin ini, saya bilang salah satu yang terburuk, dari sepanjang PL Asia ini. Sepakat, Coach? Ya, Pak. Paling buruk. Sepakat. Tapi di sinilah, kita harus belajar lagi, bahwa, tiap game itu, itu final. kita nggak bisa meremehkan. Karena, lawannya nggak pernah peduli, kita mau nge-pick lah, mau apa. Pokoknya, mereka datang, mereka berkumpul. Dan kebetulan, Uzbekistan juga, luar biasa, May, ya. Tapi, ini masih Uzbekistan. Ini bukan, bukan timnas Spanyol, Jerman, Perancis. Ya kan? Ini masih Uzbekistan. jadi, nggak perlu dilebay-lebay juga. Nah, kalau, but that's okay. Ini, harus kita anggap sebagai pelajaran.